Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, di mana sering terjadi saat ini, aktris dan juga politisi Ingrid Kansil kemarin menyuarakan aksi dengan mendeklarasikan penolakan mengenai masalah tersebut, yang juga dibantu oleh sejumlah organisasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Hari ini kita seluruh organisasi, organisasi masyarakat, sejumlah organisasi masyarakat mendeklarasikan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini merupakan optimalisasi atau peningkatan dalam hal perlindungan kaum perempuan dan perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014.